Serial 7 Senjata Seri 1 Pedang Abadi Jilid 2 Bab 2, Bai Ye Ujing Bai Ye Ujing tidak berada di hayangan, tapi di atas punggung kuda, catatan, Bai Ye Ujing berarti kota pualam putih, yang muncul pada bait syair terkenal di atas, digunakan oleh Gulong sebagai nama tokoh utama dalam cerita ini, pelanannya sudah usang, Sepatu kulit dan sarung pedangnya pun sama tuanya, tapi bajunya masih baru. Sarung pedang itu terayun-ayun di pelanannya, angin musim semi berhembus lembut di wajahnya. Ia merasa amat senang, amat gembira. Pelana tua terasa lebih gumpuk untuk diduduki, sepatu kulit usang terasa lebih nyaman di kaki, Sarung bekas tidak akan merusak ujung pedangnya yang tajam, pakaian baru selalu membuatnya merasa waspada dan tenang, penuh tenaga. Yang paling membuatnya gembira, tapinya, bukanlah benda-benda itu, tapi sepasang mata. Di dalam kereta besar di depannya, sepasang matu yang indah menawan sedang mengintip ke arahnya dengan sembunyi-sembunyi. Ini bukanlah pertama kalinya ia melihat matu itu. Ia ingat bahwa saat pertama kali ia melihatnya adalah ketika berada di sebuah lasmen di sebuah kota kecil. Dia baru saja memasuki lasmen itu, gadis itu kebetulan sedang melangkah keluar. Gadis itu pun bertuburkan dengannya. Senyum minta maafnya tampak malu-malu, wajahnya merah padam seperti matahari yang dibasahi oleh air hujan. Melihat tingkahnya yang malu-malu, dia pun berharap gadis itu akan bertuburkan lagi dengannya, karena walaupun perempuan itu seorang wanita yang amat menarik, Dia sendiri bukanlah seorang lelaki sejati yang sempurna. Kali kedua ia melihatnya di sebuah rumah makan. Ia baru saja hendak meneguk cawan minumannya yang kedua ketika gadis itu masuk, dan memberikannya senyuman yang sama, sambil menundukkan kepalanya dengan malu-malu kucing. Senyuman gadis itu tetap malu-malu. Kali ini bayi ujing juga tersenyum. Ini dilakukannya karena dia tahu, seandainya gadis ini berjumpa dengan orang lain, dia tentu tak akan tersenyum seperti itu. Dia juga tahu bahwa dirinya bukanlah laki-laki yang tidak menarik, sesuatu yang amat dia yakini penuh. Itulah sebabnya ia pergi lebih dulu, tapi tidak tergesa-gesa melanjutkan perjalanannya. Seperti yang diperkirakan, kereta gadis itu sekarang telah menyusulnya, apakah ini terjadi dengan sengaja? Atau murni kebetulan saja? Dia memandang dirinya sendiri sebagai seorang petualang, terlahir untuk mengembara, dan telah bertemu segala jenis manusia di sepanjang perjalanannya. Ada orang-orang liar berjenggot merah yang berkeliaran di luar dinding peradaban, dan para ksatria berbaju besi yang memacu kudanya melintasi gun pasir besar, ada pula penjahat-penjahat kejam yang membunuh orang tanpa berkedip matanya, serta orang-orang muda yang idealis. Tapi hidupnya selalu segar dan berwarna. Ia tidak pernah bisa meramal peristiwa apa yang akan terjadi pada tahap berikutnya dari perjalanannya. Orang-orang macam apa pula yang akan ia temui? Angin berhembus semakin dingin. Hujan musim semi yang membawa kabut tiba-tiba turun dari awan, membasahi baju barunya. Kereta di depannya tiba-tiba berhenti. Ia lalu mendekatinya dan melihat bahwa tirainya telah tersingkap, dan matu yang memikat itu sedang menatapnya dengan tajam. Sorot metu yang memikat, senyum malu-malu, bentuk wajah yang seperti bijak waci, tanpa sentuhan alat rias, tetapi mengenakan baju berwarna cerah seperti matahari terbenam di balik awan. Gadis itu menunjuk pada kakinya yang indah, lalu pada baju Bayu Jang yang basah. Tangannya tampak halus dan jari-jarinya lentik seperti daun bawang di musim semi. Bayu Jang menunjuk dirinya sendiri, kemudian menunjuk bagian dalam kereta. Gadis itu mengangguk, dan dengan senyum memikat, membukakan pintu. Bagian dalam kereta itu tampak nyaman dan kering, alas tempat duduk yang terbuat dari sutrat tampak halus seperti kulit gadis itu. Ia turun dari kuda dan melangkah masuk ke dalam kereta. Hujan masih turun bersama kabut, hujan ini turun pada saat yang tepat. Di musim semi, agaknya alam sering sekali memanjakan manusia dengan mengatur perjumpaan-perjumpaan tak disengaja, membuat orang-orang yang menawan hati bertemu di tempat-tempat tak terduga. Tidak ada kecanggungan, juga tiada kata-kata yang tidak perlu. Seolah-olah Bayu Jang sudah mengenalnya sejak dia lahir. Seakan-akan di sepanjang hidupnya dia sudah terbiasa duduk di dalam kereta ini. Ini perjalanan yang sungi, penuh kepedihan bagi orang-orang yang melakukannya, tapi siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak bertemu secara kebetulan. Ketika dia bermaksud hendak mengusap wajahnya yang basah dengan lengan bajunya, gadis itu memberikan sehelai sapu tangan sutra merah yang lembut. Dia menatap gadis itu, tapi si nona menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan ujung bajunya. Terima kasih kembali, margaku Bayu Jang, sinona tersenyum menawan dan berkata, Kota pualam putih di langit, punya lima menara dan dua belas benteng, di mana seorang dewa berdiam di atas kepalaku, memelihara rambut yang panjang dan hidupku bersamanya, Bayu Jang pun tersenyum. Kau juga menyukai Libai si nona memegang ujung bajunya dengan jari-jarinya yang lentik, dan mulai bersyair dengan suara yang sungguh-sungguh. Saat melakukan perjalanan di Laut Timur, aku melihat keajaiban gunung lau. Di atas gunung aku bertemu dengan cuonan yang legendaris, yang memberiku buah telam sebesar melon, sehingga aku merangkat tua tanpa teringat pada kampung halamanku. Rona muka seorang pemuda telah lenyap dari wajahku, dan rambutku pun memutih yang menandakan akhir kehidupanku. Aku dahaga akan obat tawet muda, dan melangkah ke atas kereta awan. Aku ingin ikut tuanku ke negeri hayangan di seberang sana, dan menghabiskan waktuku dengan membersihkan bunga-bunga yang berguguran, ditemani oleh para bidadari, di bagian yang menyebutkan gunung lau, suaranya agak berhenti sejenak. Bayu Jang memberanikan diri, nona lau sambil menundukan kepala semakin rendah, si nona menjawab dengan lembut, yuan ziksia, tiba-tiba terdengar bunyi derap kaki kuda, tiga ekor kuda lalu melintas, dan tiga pasang metu yang tajam menyapu ke bagian dalam kereta. Saat kuda-kuda itu lewat dengan kecepatan tinggi, penunggang kuda yang paling belakang mendadak melompat dari pelananya, melayang ke belakang sejauh dua zang dan mendarat di atas pelana kuda Bayu Jing, dan dengan ujung kakinya menggaet sarung pedang yang tergantung di pelana. Ketiga ekor kuda tadi kembali berbalik ke arah kereta. Sambil memutar tubuhnya, penunggang kuda tadi lalu berpindah dengan cekatan ke atas kudanya sendiri. Dalam sekejap metu ketiga ekor kuda itu sudah menghilang dalam kabut yang samar-samar, tidak terlihat lagi. Metu indah yuan ziksia terbelalak dan ia pun berseru, Bayu Jing menyeringai tipis. Yuan ziksia berkata, kau melihat mereka mengambil barangmu, dan kau tidak mau berbuat apa-apa Bayu Jing tetap menyeringai. Sambil menggigit bibirnya, yuan ziksia berkata, menurut cerita, ada orang-orang di dunia perselatan yang memandang pedang mereka sebagai nyawa mereka sendiri, aku bukan orang seperti itu, kata Bayu Jing. Yuan ziksia menghela nafas dengan lembut, tampaknya dia kecewa. Apakah ada gadis yang tidak mengagumi pahlawan-pahlawan yang tampan? Jika kau berkelahi hingga mati demi sebilah pedang, mereka mungkin akan menganggapmu sebagai orang tolol, atau mungkin mereka akan menumpahkan air metu untukmu. Tapi jika kau cuma duduk mengawasi orang lain mengambil pedangmu dan tak berbuat apa-apa, mereka tentu akan merasa kecewa. Bayu Jing menatapnya, lalu menyeringai sekali lagi dan berkata, agaknya kau tahu banyak tentang dunia perselatan, yuan ziksia menjawab, tidak banyak, tapi aku suka mendengarkan dan menonton, itukah sebabnya kau pergi dari rumah untuk melakukan perjalanan seorang diri, tanya Bayu Jing. Yuan ziksia mengangguk, dan memainkan-mainkan ujung bajunya lagi. Bayu Jing lalu berkata, untunglah belum banyak yang kau lihat, bila telah banyak yang kau lihat, kau tentu akan kecewa, mengapa yuan ziksia bertanya. Hal-hal yang akan kau lihat tidak seromantis cerita-cerita yang pernah kau dengar, Bayu Jing menjawab. Yuan ziksia agaknya ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tidak jadi. Tepat saat itulah bunyi derap kaki kembali berkemandang, tiga ekor kuda yang baru lewat tadi ternyata kembali lagi. Penunggang saptunya mencondongkan badan ke belakang seperti bendera yang tertiup angin, dan dengan tangan terjulur, mengembalikan sarung tadi ke tempatnya semula di samping pelana. Pada saat yang sama, kedua temannya menjurah bersamaan dan membungkukan badan ke depan dari pelana mereka, sebelum kembali menghilang dalam kabut. Metu yuan ziksia pun terbelalak, tampaknya ia merasa bingung dan bersemangat. Mereka mengembalikan pedangmu Bayu Jing hanya menyeringai. Yuan ziksia mengedip-nedipkan matanya, lalu berkata, kau tahu mereka akan mengembalikannya Bayu Jing menyeringai lagi. Yuan ziksia menatapnya, matanya bersinar terang. Agaknya mereka takut padamu, takut padaku Bayu Jing mengulang. Kau, kau tentu telah banyak membunuh orang dengan pedang itu. Suara yuan ziksia bergetar karena terlalu bersemangat. Apakah aku kelihatan seperti seorang pembunuh Bayu Jing mengulang? Tidak, yuan ziksia mengakui. Ku rasa juga tidak, kata Bayu Jing. Tapi, kalau begitu, kenapa mereka takut padamu? Yuan ziksia bertanya dengan ragu-ragu. Mungkin mereka takut padamu, bukan padaku, Bayu Jing berkata. Yuan ziksia tersenyum. Aku? Mengapa mereka takut padaku Bayu Jing berkata sambil menghela nafas, satu senyuman bisa menaklukan sebuah kota, satu senyuman lagi bisa meratakan sebuah negara. Tak peduli betapapun tajamnya sebuah pedang, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan senyuman seorang perempuan cantik, kali ini senyuman yuan ziksia semakin menawan. Dengan metu berkedip-kedip, ia pun bertanya, kau, kau takut padaku tidak seperti ada kekuatan yang tak tertahankan di dalam sorot matanya, sesuatu yang seperti menantang Bayu Jing. Sambil menarik nafas, Bayu Jing berkata, walaupun aku tidak ingin takut padamu, tapi aku tak bisa menjegahnya. Yuan ziksia menggigit bibirnya, lalu berkata, jika kau takut padaku, sebaiknya kau lakukan apa yang ku katakan, benar tentu saja, Bayu Jing menjawab. Bagus, yuan ziksia tampak puas. Aku ingin kau minum bersamaku, Bayu Jing tampak heran. Kau bisa minum, aku kan tidak kelihatan seperti orang yang tak kuat minum memang, Bayu Jing menjawab sambil menghela nafas lagi. Ia tidak punya pilihan kecuali harus mengakuinya. Karena ia tahu, minum itu seperti membunuh orang, kau tidak bisa tahu siapa yang hebat dalam hal itu hanya dari tampangnya saja. Bayu Jing pernah mabuk sebelumnya, cukup sering malah, tapi tidak pernah semabuk ini. Ketika dia masih amat muda, dia telah mendapatkan sebuah pelajaran. Di dunia persilatan, ada tiga jenis manusia yang paling sukar dihadapi, pengemis, pendeta dan perempuan. Jika kau ingin melewati hari-harimu dengan tenang, sebaiknya jangan ganggu mereka, baik itu dengan berkelahi atau dengan adu minum. Sayangnya lama-kelamaan dia telah melupakan pelajaran ini, mungkin karena dia tidak ingin hari-harinya lewat begitu tenang. Inilah sebabnya kenapa dia akhirnya tersadar dengan kepala yang rasanya seperti akan pecah. Dia hanya teringat bahwa akhirnya dia beruntun kalah tiga babak dalam adu minum mereka, dan dihukum harus menenggak tiga cawan besar arat dengan amat cepat. Sesudah itu benaknya seperti mendadak kosong, dan jika bukan karena sesuatu yang dingin seperti es menyentuh wajahnya, dia mungkin tidak akan terbangun. Sesuatu yang dingin seperti ini tentulah tangan Xiaofang. Tidak ada orang yang memiliki tangan sedingin ini, kecuali karena Xiaofang tidak punya tangan kanan. Di tempat di mana seharusnya tangan kanannya berada, terdapat sebuah gautan besi. Xiaofang bernama Fang Longxiang, walaupun dia tidak kecil lagi. Jika kau dengar nama ini, dan mengira dia seorang wanita, maka kau keliru besar, karena kemungkinan besar amat sedikit laki-laki yang lebih jantan daripada dirinya. Walaupun sudut matanya sudah ada kerutan, matanya masih tajam dan cemerlang, dan bisa melihat apa saja yang mungkin tidak kau lihat. Sekarang dia sedang menatap Baye Ujing. Baye Ujing mengangkat kepala dan, sambil mendekat kepalanya, berkata, Ya Tuhan, kau, mengapa kau datang aku ada di sini karena nenek moyangmu sudah cukup mendapatkan ganjarannya, Fang Longxiang menjawab. Dengan gautan besinya dia membelai pelan leher Baye Ujing, dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Jika aku adalah gautan kembar Weyichang, aku khawatir kepalamu mungkin sudah berada di tempat lain, Baye Ujing menghela nafas sambil bergumam, kematian yang amat cepat seperti itu mungkin tidak begitu menyenangkan, Fang Longxiang juga menghela nafas, itulah salah satu masalahmu, hidupmu selama ini terlalu menyenangkan, bagaimana kau tahu aku berada di sini? Baye Ujing bertanya. Kau tahu bagaimana kau bisa berada di sini? Fang Longxiang balas bertanya. Mereka berada di sebuah kamar yang tampaknya amat bersih, dengan sebuah jendela yang memperlihatkan kerimbunan sebatang pohon pakis besar di luar sana. Baye Ujing memandang kesekelilingnya, menyeringai tak berdaya dan berkata, Benarkah kau yang membawaku kemari? Fang Longxiang berkata, Lalu menurutmu siapa lagi? Baye Ujing berkata, Di mana nona Yuan dia mabuk seperti mu? Fang Longxiang menjawab. Baye Ujing tersenyum. Aku tahu dari awal, tidak mungkin dia bisa minum lebih banyak dariku, dia tidak bisa minum lebih banyak darimu. Lalu bagaimana kau bisa mabuk lebih dulu? Fang Longxiang bertanya. Aku minum lebih banyak, Oh, sebagai seorang lelaki, aku tidak mendesak agar dia minum sebanyak diriku, dan sementara kami adu minum, aku tidak memintanya untuk berpegang teguh pada aturan, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa minum lebih banyak dari dia. Baye Ujing memberikan alasan. Jika kalian berdua berkelahi, sebagai seorang laki-laki, kau juga tentu tidak akan menanggapinya dengan serius, kata Fang Longxiang. Tentu saja, Fang Longxiang menghela nafas. Ujar-ujar orang tua dulu di dunia perselatan memang tidak pernah keliru, ujar-ujar yang mana karena sebagian besar laki-laki punya masalah yang sama denganmu, jadi orang-orang tua dulu sudah paham, baik berkelahi atau minum, jangan pernah bertanding dengan seorang wanita, kau sekarang sudah jadi orang tua Baye Ujing menyeringai. Fang Longxiang melanjutkan, tapi, ada satu hal yang tidak terpikirkan olahku, yaitu betapa besarnya perkembangan egomu, ego yang mana sementara kau enak-enakan tidur di sini, sedikitnya ada sepuluh orang yang berdiri menjaga di luar, tampak terperanjat, Baye Ujing segera bertanya, orang-orang macam apa orang-orang yang biasanya dikirim oleh musuh yang tangguh, siapa saja mereka jika kau bisa bangkit, lebih baik kau lihat sendiri, kamar itu adalah kamar terakhir di lantai atas sebuah bangunan kecil. Di kamar itu terdapat sebuah jendela belakang yang menghadap ke sebuah gang sempit. Seorang laki-laki bungkuk memakai topi sobek dan mantel hujan yang compang-camping duduk terkantuk-kantuk di bawah terik matahari musim semi. Fang Long siang mendorong daun jendela hingga terbuka dengan gaotannya. Tahukah kau siapa si bungkuk itu? Aku hanya bisa melihat bahwa dia bungkuk, Baye Ujing berkata dengan nada getas. Kau akan tahu siapa dia jika dia melepaskan topinya, bagaimana aku bisa tahu karena warna rambutnya berbeda dengan orang lain? Sambil mengerutkan alisnya, Baye Ujing berkata, perkumpulan rambut merah dari sungai timur Fang Long siang mengangguk. Dilihat dari tampangnya, jika bukan orang kedua dari sembilan sekawan rambut merah, dia tentu yang nomor tujuh. Baye Ujing tidak bertanya lagi, karena dia selalu percaya pada metu Fang Long siang yang tajam. Fang Long siang berkata, Kau lihat lagi orang yang berada di bawah pohon di pintu masuk sana, di pintu masuk kegang sempit itu berdiri sebatang pohon buah yang besar, di bawahnya terdapat sebuah gerobak penjual subakar teratai. Pemilik gerobak itu sedang menuangkan seperiuk air mendidih ke dalam semangkuk tepung. Kekuatan pergelangan tangannya lumayan, Baye Ujing berkata, Tentu saja lumayan, Fang Long siang menjawab. Kalau tidak, dia tak akan mampu menggunakan golok seberat dua puluh tujuh pon, golok seberat dua puluh tujuh pon, dia dari gunung Taihao akhirnya kali ini kau benar. Goloknya disembunyikan di dalam gerobaknya, bagaimana dengan orang yang sedang makan sub itu Baye Ujing menunjuk. Berjongkok di bawah pohon itu ada seorang laki-laki yang menggenggam mangkuk berisi subakar teratai. Dia menghirupnya lambat-lambat, tapi matanya selalu terpaku ke arah kamar mereka. Fang Long siang berkata, Di gerobak itu terdapat dua bilah golok, Baye Ujing bertanya, Mereka berdua adalah kakak beradik di bawah pimpinan Zhao Yeidau di ala Zhao Yeidau, Fang Long siang menjawab. Dia menepuk bahu Baye Ujing. Mendapatkan Zhao Yeidau sebagai penjagamu, kau tak bisa mengatakan kalau egomu kecil, Baye Ujing tersenyum. Egoku memang tidak kecil, tepat saat itulah, seorang detektif pemerintah, memakai topi berujung bundar dan berseragam warna pucat, datang mengendap-endap dari ujung lain gang itu. Ketika tiba di bawah pohon, dia juga membeli semangkuk sup. Tampaknya Zhao Yeidau seharusnya berganti profesi menjadi penjual sup akar teratai saja, Baye Ujing berkata sambil menyeringai. Berdagang sup ini hasilnya lumayan, dan agaknya tidak ada resikonya, tidak beresiko tanya Fang Long siang. Resiko apa yang ada di sana Baye Ujing balas bertanya. Laki-laki bertopi merah berujung bundar itu, siapa yang tahu kapan dia akan menusup punggungnya, sejak kapan detektif pemerintah membunuh orang semaunya sendiri di sebuah gang sempit. Dia sekarang sedang memakai topi detektif, tapi dia datang ke sini dengan seekor kuda putih, kuda putih Zeng San kata Baye Ujing. Kau tidak yakin kuda putih Zeng San selalu bekerja seorang diri? Bagaimana dia bisa bergabung dengan orang-orang ini Fang Long siang berkata dengan nada kering? Itulah pertanyaan yang ingin kuajukan padamu, mungkinkah ini kebetulan saja sedikit sekali kejadian yang serba kebetulan di dunia ini? Baye Ujing menuangkan secawan teh dingin untuk dirinya sendiri, menegaknya dalam satu tegukan, lalu bertanya, selain keempat orang itu, siapa lagi yang ada di sana kau tidak ingin melihat keluar kata Fang Long siang? Orang-orang ini saja sudah cukup untuk kulihat, cobalah perhatikan lebih jauh, ku jamin orang-orang lainnya tidak kalah menarik, bagaimana kau tahu semua orang ini akan datang ke sini? Baye Ujing bertanya. Jangan lupakan tempat siapa ini, Fang Long siang menjawab sambil menyeringai. Baye Ujing pun menyengir. Jika aku lupa, aku tidak akan pingsan dalam keadaan mebuk, Fang Long siang mengawasinya dengan kesal. Jadi semua ini sudah direncanakan olehmu. Kau sudah memperhitungkan kalau aku akan menjagamu, kau adalah penjagaku, dan kau pun tentu bersedia memberi pihutang padaku, Baye Ujing berkata sambil tersenyum. Karena aku tamu di sini, aku akan menyerahkan segalanya ke tanganmu, kau akan berhutang apa saja aku berhutang makan dan minum, sampai kau menjerit meminta bantuanku, Fang Long siang menarik nafas dan tersenyum letih. Orang sepertimu memang tidak pernah mabuk di tempat yang salah, di bawah jendela depan kamar itu terdapat sebuah halaman, yang tidak besar dan juga tidak kecil. Sebatang pohon ungu tumbuh di halaman itu, di bawahnya terdapat sebuah gentong besar berisi ikan emas. Seorang pemuda gemuk, dengan menggendong tangan, sedang mengawasi ikan emas itu. Sesosok tubuh jangkung dan kurus berbaju hitam berada di belakangnya bagaikan sebuah bayangan. Seorang wanita tua yang seluruh rambutnya sudah memutih, membimbing seorang bocah berusia 13 atau 14 tahun menyeberangi halaman itu dengan langkah-langkah yang lambat. Tiga orang laki-laki kekar berbaju warna terang dan ringkas berdiri dalam sebuah barisan di depan kamar-kamar di sebelah barat halaman itu, menatap lurus ke pintu gerbang seakan-akan sedang menantikan seseorang. Aku melihat tiga orang itu kemarin, Bay Ye U Jing berkata. Di mana kata Fang Long Siang? Di jalan raya, mereka sedang mencarimu mereka hanya ingin meminjam pedangku untuk dilihat, lalu-lalu mereka mengembalikannya, Bay Ye U Jing menjawab dengan tenang. Seandainya ketua perkumpulan Naga Hijau sendiri yang meminjam pedangku, dia pun tentu akan mengembalikannya juga. Fang Long Siang mengerutkan kening dan berkata, kau tahu mereka berasal dari perkumpulan Naga Hijau jika bukan dari Naga Hijau, aku ragu kalau yang lainnya punya nyali sebesar ini, Fang Long Siang meliriknya dari sudut matanya, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, memangnya kau pikir siapa dirimu aku adalah Bay Ye U Jing, Fang Long Siang mengedip-ngedipkan matanya. Lalu orang macam apakah Bay Ye U Jing itu? Bay Ye U Jing menjawab sambil menyeringai orang yang tidak gampang dibunuh, tiba-tiba, dengan bunyi gemeretak yang nyaring, gentong berisi ikan mas tadi pecah, ditimpuk oleh sebuah benda tak dikenal. Air di dalamnya tumpah, dan nyaris membasai pemuda gemuk tadi. Tidak ada yang menyangka kejadian itu, tapi tubuh pemuda gemuk yang berbobot beberapa ratus pon itu tiba-tiba melayang ke atas. Dengan sebuah jari ia menggaet sebuah ranting kohon dan bergantungan di udara, seolah-olah tubuhnya terbuat dari kertas. Yang mengejutkan, ternyata celana laki-laki baju hitam di belakangnya yang menjadi basah kuyuk. Siapa yang menyangka, ilmu ginkangnya ternyata lumayan, kata Bay Ye U Jing. Kau tidak tahu siapa dia Fang Long Siang bertanya. Dilihat dari gerakannya, tampaknya dia dari sekte Emei, tapi sejak 30 tahun yang lalu di sekte itu cuma ada pendeta-pendeta wanita, semuanya juga cuma makan sayuran. Mereka tidak mungkin mempunyai anggota gemuk seperti dia, kau lupa dengan ketua sekte Emei, Fang Long Siang memotong. Dari keluarga mana dia berasal, sebelum dia menjadi seorang pendeta keluarga ZHU, dari Provinsi Su, benar, Fang Long Siang membenarkan. Orang gemuk ini adalah putra sulung keluarganya, Seng Tuan Muda, bagaimana dengan pengawalnya aku tidak yakin, kata Fang Long Siang. Tapi dinilai dari kungfunya, paling-paling hanya seorang jagoan kelas 3, dia jelas-jelas punya kungfu kelas 1, jadi mengapa membawa seorang pengawal kelas 3 karena hal itu menyenangkan dirinya Fang Long Siang mengangkat bahu. Ikan mas dalam gentong tadi ikut keluar bersama air. Mereka bergelimpangan tak keruan di atas tanah. Tapi laki-laki baju hitam itu tetap berdiri tak bergerak dengan kaki terendam dalam air. Matanya yang cekung tujuh bagian memperlihatkan perasaan muram, dan tiga bagian perasaan duka. Fang Long Siang tiba-tiba menghela nafas panjang dan berkata, itulah orang yang patut dikasihani, kau kasihan padanya. Bay Ye Ujing bertanya, jika bukan terbentur tembok hingga tak bisa lari ke mana-mana, siapa yang mau menerima pekerjaan seperti ini? Juga, dilihat dari senjatanya, dahulu dia mungkin memiliki sedikit ketenaran di dunia persilatan, tapi sekarang, Fang Long Siang sekonyong-konyong merubah pokok pembicaraan dan malah bertanya, tahukah kau siapa yang memecahkan gentong tadi si Maguong Bay Ye Ujing menerka-nerka? Si Maguong, seorang pelajar dan pejabat ternama di masa dinasti Song Utara, yang dalam sebuah dongeng terkenal memecahkan sebuah gentong dengan batu bata untuk menolong seorang sahabatnya, Fang Long Siang menatapnya dengan kesal. Lucu, lucu sekali, Bay Ye Ujing menyeringai dan berkata, jika bukan si Maguong yang memecahkan gentong itu, tentu seseorang yang bersembunyi di kamar ketiga di sisi timur sana, setelah menjatuhkan diri dari ranting pohon tadi, suan muda Z.H.U. pun mendengus ke arah kamar sana. Perempuan tua berambut putih tadi lalu muncul dengan sebuah baskom cucian, jelas dia ingin memasukkan ikan-ikan mas tadi ke dalamnya. Langkah kakinya limbung, tiba-tiba dia tersandung, dan air di dalam baskom pun tumpah ke atas tanah. Menurutmu, siapa perempuan itu? Bay Ye Ujing bertanya. Seorang wanita tua, Fang Long Siang menjawab. Mengapa seorang wanita tua datang ke sini ini adalah losmen? Siapapun boleh datang ke tempat ini, setidaknya, dia bukan kemari karena aku kau belum cukup tua, naga hijau, golok hilat, rambut merah dan kuda putih, semua orang ini datang ke sini hanya untukku. Bay Ye Ujing terdengar ragu-ragu. Bagaimana menurutmu aku tidak tahu, kau pernah bersalah pada mereka sebelumnya tidak? Bay Ye Ujing menggelengkan kepalanya. Tidak pernah mengambil barang milik mereka. Apakah aku seorang perampok? Meskipun tidak, kau kan tidak jauh dari itu. Bay Ye Ujing tertawa, lalu berkata dengan santai, jika mereka benar-benar datang ke sini untukku, mengapa mereka tidak mencariku? Mungkin mereka takut padamu, atau mungkin mereka sedang menunggu seseorang? Fang Long Siang menjawab. Menunggu siapa perkumpulan naga hijau mempunyai 365 cabang, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala cabang. Tidak seorang pun dari mereka bisa diatasi dengan mudah, aku pun agaknya tidak bisa diatasi dengan mudah, Bay Ye Ujing berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan dia? Fang Long Siang bertanya. Dia pendekar wanitamu yang sedang mabuk itu, kenapa dengan dia? Karena dia datang bersamamu, kau tidak akan meninggalkannya begitu saja, kan Fang Long Siang bertanya. Mereka sudah tahu kalau dia bersamamu, jadi menurutmu mereka akan melepaskan dia begitu saja sambil mengerutkan keningnya, Bay Ye Ujing pun terdiam. Fang Long Siang menghela nafas. Hidupmu sudah cukup menyenangkan. Mengapa membuang semua itu dan datang ke sini untuk mengalami penderitaan? Bay Ye Ujing tersenyum tenang. Aku toh belum menderita, walaupun belum dimulai, masalah itu tentu hanya tinggal menunggu waktu, Fang Long Siang berkata sambil menyeringai. Baru saja habis kata-katanya, terdengar seseorang mengetuk dinding kamar sebelah. Itukah di abai Ye Ujing bertanya. Fang Long Siang mengangguk dan menepuk bahunya. Aku khawatir penderitaanmu baru saja dimulai, penderitaan apa terkadang penderitaan adalah kesenangan, dan kesenangan adalah penderitaan, Fang Long Siang bertutur dengan bijaksana. Yu Wan Zik siap berbaring di bantal dengan rambut yang kusut, wajahnya pucat pasti seperti baru saja menderita sakit yang parah. Pintu kamarnya tertutup tapi tidak dikunci. Tak diketahui apakah ia baru saja membuka kunci pintu itu atau memang tidak pernah menguncinya. Dia menggenggam sebuah sepatu di tangannya, jejak sepatu tampak membekas di atas dinding kamar. Bay Ye Ujing memasuki kamar itu dengan perlahan dan memandang si nona. Tiba-tiba saja dia menyadari bahwa seorang wanita yang baru saja mabuk malam sebelumnya seperti memperlihatkan daya tarik baru yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata di pagi harinya. Denyuk jantungnya pun seperti berpacu. Jika seorang laki-laki yang mabuk malam sebelumnya melihat seorang perempuan cantik di pagi harinya, jantungnya tentu akan berdebar lebih kencang. Yu Wan Zik siap juga sedang menatapnya. Sambil menggigit bibirnya kuat-kuat, ia berkata, Kepalaku rasanya seperti akan pecah, dan kau masih bisa tertawa, aku tidak tertawa, kata Bay Ye Ujing. Wajahmu tidak tertawa, tapi hatimu yang sedang tertawa, Bay Ye Ujing menyengir. Kau bisa melihat ke dalam hatiku em-em, Yuan Zik siap mengingatkan dengan suara tak jelas. Suara itu seperti berasal dari hidungnya. Suara yang keluar dari hidung seorang wanita, sering jauh lebih merangsang daripada suara yang keluar dari mulutnya. Bay Ye Ujing tak tahan lagi dan bertanya, kau tahu apa yang ada dalam hatiku em-em, katakan, aku tak bisa, Yuan Zik siap menggelengkan kepalanya. Kenapa karena, karena, wajahnya tiba-tiba memerah, ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, lalu tersenyum dan berkata dengan malu, karena di hatimu ada pikiran-pikiran yang tidak bersih, jantung Bay Ye Ujing berdebar makin kencang. Memang di benaknya sedang muncul pikiran-pikiran kotor. Seorang laki-laki yang mabuk malam sebelumnya biasanya menjadi lebih rapuh di pagi harinya, dan kurang mampu untuk bertahan terhadap godaan. Bagaimana dengan seorang perempuan yang mabuk malam sebelumnya? Bay Ye Ujing hampir tak bisa menahan keinginan untuk melangkah menghampirinya. Matthew Yuan Zik siap mengintipnya dari balik selimut. Sepertinya dia juga berharap agar Bay Ye Ujing mau mendekat. Dia bukan seorang laki-laki sejati, tapi bila teringat pada penjaga-penjaga yang berdiri di luar untuknya, hatinya pun serasa karam. Dengan wajah memerah seperti matahari terbenam, Yuan Zik siap menggigit bibirnya dan berkata, saat aku melihatmu terus berusaha membuatku mabuk tadi malam, aku pun tahu kau bukan orang baik-baik. Bay Ye Ujing menghela nafas dan berkata dengan senyum di kulung, aku yang berusaha membuatmu mabuk. Bukannya memang begitu Yuan Zik siap menatapnya dengan kesal. Lalu kenapa kita minum dengan cawan-cawan besar? Sejak kapan kau lihat seorang gadis minum dengan cawan besar, Bay Ye Ujing tidak bisa berkata apa-apa. Bila seorang wanita mengajakmu berdebat, walaupun ada sesuatu yang hendak kau katakan, sebaiknya kau tutup saja mulutmu. Ini adalah prinsip yang dia pahami benar-benar. Sayangnya Yuan Zik siap tidak mau melepaskannya dengan mudah. Sekarang kepalaku sangat sakit, bagaimana tanggung jawabmu ia berkata lagi? Kau saja yang mengatakannya, Bay Ye Ujing menyeringai sedih. Sinona memandangnya dengan termangu. Kau, kau setidaknya harus meredakan sakit kepalaku, sebuah suara tiba-tiba saja berteriak, itu gampang, tebas saja batok kepalanya, suara itu berasal dari lorong di luar kamar.